Ini adalah aktiviti yang kamu tengok bagaimana kita membagi pengalaman sama pelancong. Ini kita akan buat demonstrasi masakan. Dan kamu juga akan berpeluang bagaimana untuk memasak menggunakan bahan-bahan yang terdapat di dalam sekitar lang. Yang penting adalah bagaimana kita boleh mewalah itu cerita. Ternyata, homestay adalah tentang apa? Pembelajaran. Jadi bagaimana kita mahu supaya yang penginap homestay kita ini, dia mengalami itu pengalaman dalam sepanjang dia bersama-sama kita. Dan ini adalah optional. Pilihan. Kalau di tempat kami, kalau pelancong dia ada aktiviti memasak, ada harga yang lain. Kalau dia buat aktiviti makan saja, ada aktiviti yang lain. Dan kenapa kita pilih tempat yang begini? Boleh-bolehnya kita mahu tempat dia itu kan ada unsur-unsur alam. Seperti ini, buat peti sawah padi, kita buat di tuasan, kalau boleh janganlah buat di dalam dapur. Kita tidak siuklah di dapur kan. Kita mahu yang seperti sungai, padi, apa-apa yang ada elemen-elemen alam lah. Jadi biasanya kita akan gunakan barang-barang yang mudah untuk diangkat, dikendalikan. Selanjutnya kita boleh strober. Ini sebagai contoh, ini adalah strober yang saya selalu pakai lah. Contoh begini. Kalau nanti pakai itu pun boleh. Jadi menggunakan barang-barang seperti ini, kita boleh portable, angkat-angkat senang-senang kalau kita mahu buat di mana-mana. Oke? Jadi, tadi kita membawakan seorang chef yang sistemewa, yang sangat dikenali di celangan keluarga Bidu, dalam mengendalikan makanan terhabis ini lah. Oke, bingung apa, benar-benar persiapan dia. Berarti ingatlah, high-zean. Tentu pakai salam tangan. Pertama yang pokok masak. Oke? Pakaian dia bersih, kocok kala saya semua. Oke? Jadi, chef. Masak ini kita akan masak apa nih? Udah karena sedikit barang-barang-barang yang kita mau gunakan pada petangnya. Dan menu-menunya mungkin. Oke, selamat bertang, apa kabar? Sampai. Oke, sudah kedua hari kamu belanjarkan. Jadi, hari ini kita berterima kasih sebab diberi peluang berada di sini. Biasa kalau belajar untuk memasak di dalam rumah. Tapi kita, dia bawa di sini. Dia seorang yang kritik. Oke. Terima kasih, Chef Maria. Jadi, untuk hari ini, kita belajar basic saja. Bahagian penyediaan makanan. Jadi, apa yang penting dalam penyediaan makanan adalah kebersihan. Sebelum itu, minta maaf. Saya punya apron di kereta. Jadi, dia jalan di sana. Oke, harap dia sampai nanti. Jadi, ada... Saya pilih menu untuk lunch. Makan tengah hari. Biasa, kalau penyediaan di tempat kami, di tempat kami di Kihara sana, kami akan menyediakan lima menu, termasuklah nasi. Nasi, satu lauk, dan tiga sayur. Dan kalau buah ada, lebih kurang macam enam lah begitu. Jadi, apa yang saya gunakan daripada bahan-bahan yang terdapat di persekitaran kami. Jadi, untuk homestay, sangat penting kalau kamu menanam setiap yang begini di dekat rumah. Sebab pelancong ini, mereka sangat tertarik dengan penyediaan makanan, memasak, dan sebelum itu mereka akan petik. Kita akan petik bersama-sama sayur-sayur tersebut, dan masak bersama-sama. Jadi, menu dia simpel sahaja. Seperti yang kamu selalu jumpa di tamu, di rumah. Kita ada lesun. Oke, untuk yang nampak kita lesun, nanti mana tahu yang tidak pernah nampak. Saya cari musik juga, supaya dia ada... Ada apa sikit? Saya tidak nampak sikit. Ambil yang batuk-batuk Ramadan, inah. Ini, ini adalah... Siapa kenal ini? Daun kukubi kayu. Ah, daun bundok. Kalau di tempat kita, paling senang kita dapat ini. Jadi, kita gunakan bahan-bahan yang senang kita dapat di persekitaran kita. Jadi, ini adalah di antara menu, dan kena panggil urab ubi Bali. Sudah pernah dengar, Kak? Tidak. Nah, hari inilah kita dengar. Apa itu? Urab ubi Bali. Urab ubi Bali. Urab ubi Bali. Jadi, ini sudah saya, ini, ini dia punya muka dia, tapi dia sudah digunakan segar. Oh, ini memang sebab. Sudah matahari, turun. Jadi, kemarin saya petik, dia segar, jadi dia bentuk muka begini. Jadi, sebelum kena potong, kena panggil ubi ribondi. Ada isi? Isi kan maksudnya? Ya. Ya, ada isi juga. Dulu masa jaman gitu, kita makan ubi. Jadi, untuk ini. Saya sudah coba lagi dulu. Kita jaman berikutnya. Ubi Bali. Ubi Bali. Ubi Bali. Ubi Bali. Ubi Bali. Baik. Ubi Bali. Ubi Bali. Ubi Bali. Terima kasih. 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 Ini Terima kasih. 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 kita akan masak ada alaman boleh tolong ambil yang pisang sama jangan saya kasih saya kasih tinggal saja macam mana ini kuhau kita putong dia kita putong dia halus untuk yang untuk yang ini kita putong halus ini tidak mau pakai cuma demo saja jadi sudah begini kan ini tidak pakai contoh saja itu wire letirik dia kita buka kalau tidak terbuka tutup wire letirik dia nanti dia tidak dia tidak dia berkumpul di sana jadi dia tidak melekat jadi begini paham sudah kan paham oke tau gak masin abu kawai letirik tau oke gelong-gelong gelong-gelong jari aku pun meniuk mau kasih masuk mau kasih masuk ini kita akan guna dia tepung ya guna tepung tepung campuran tepung gandum dengan tepung jagung jadi kita akan kasih badak dia begini sampai dia cantik jadi nanti kalau nanti kalau orang putih nanti speaking lagi mana ada speaking tidak pandai speaking kalau sama orang putih sejak boleh lah tapi kalau ada yang dengar nanti jerman boleh senar tapi kira jangan bagi kaila speaking kaila kaila hindi sang kaila orang putih kaila kone makin mengung kaila malu malu mbak jadi jangan kamu ikut macam saya malu malu cakap jadi lapak pandai jadi cakap saja Kalau tidak, kalau tidak betul pun dia akan tolong kasih betul. Bapak surah. Ya, kita kasih ketawa. Jadi, kalau jagung, kalau inggris apa? Klau. 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 Kalau gandum apa gandum? Gandum. Kalau kamu mau simpan dia bedak, jangan takut terlebih bedak. Coba dia boleh buka sendiri di sini. Ya, dia tanggal sendiri. Jangan, jangan. Taruh bedak dulu-baru, ya. Nanti orang makan meninggal. Sekarang kita buka si masjid-masjid. Masjid-masjid. Kecil tapi. Kecil. Tapi kena blok-blok. Kenapa oke ya? Oke. Beda tidak selesai. Angkatnya di Esoro. Tidak juga bahasa dakwatul ini. Cuma kita belajar bagaimana kita menggunakan Sumbuhan semula jadi yang tidak kami. Tidak kami. Tidak kami. Masih-masih. Masih-masih. Bahkan bersih pikir. Ya, supaya memperbagaikan kita punya makanan. Bukan pascawanan. Mula-mula tidak terkenal. Tapi sekarang semuanya berhubung ke Korea. Tidak kami. Tidak kami tahu kita punya makanan. Ayam. Apa? Ayam. Ayam puhau. Ada nama dia nanti. Jadi. Tidak kami tahu kan. Tidak kami. Itu sama masakin. Sebab dia isi. Kalau kita mau buat begini kan. Lebih sesuai itu. Daging. Itu dadah. Dikah kap dengan ikan sibuk. Sebab dia tidak tulang kan. Dan begitu tepung. Dia senang melekat. Maksudkan kuat di rumah. Tidak kami mencatat ya. Tips yang dikongsian oleh Chase Aileen. Banyak sekali. Kita tidak ada cara ulangan Iya, maksudnya dia serkan Nanti di rumah buat sendiri-sendiri ulangan Dan ini bukan Astro Astro ulang-ulang Astro ulang-ulang sampai awal basah Jadi ulang-ulang Ini kita boleh beri rakam menu yang seros ya? Boleh Kamera silap pandang di sebelah sana pula Enggak, ngelih tangan di sebelah sana Gemur, rendur, rendur Yang pertama masak Gak mungkin boleh denungan sih? Ini berangkat